Intro FIFA Urung Sangsi Indonesia Presiden Viva Gianni Infantino dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar, Rabu, 5 Oktober 2022 Dilaporkan laman republika.co.id bahwa Presiden Viva Gianni Infantino dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu di Doha, Qatar, Rabu, 5 Oktober 2022 Dan dari pertemuan itu menghasilkan Indonesia lolos dari sanksi berat FIFA menyusul musibah kanjuruhan Pertemuan tersebut membahas peristiwa tragis di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober Seperti diketahui peristiwa tragis setelah pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya, itu menelan 125 nyawa Infantino dan Thohir di cara langkah-langkah kolaboratif bergerak maju untuk membantu situasi Mengidentifikasi potensi kerjasama antara FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia, dan Asosiasi Sepak Bola Indonesia serta Pemerintah Indonesia Mengisul berita tentang bencana tersebut, Presiden Infantino merilis sebuah pernyataan Dia menggambarkan peristiwa tanggal 1 Oktober sebagai hari gelap bagi semua yang terlibat dalam sepak bola Langkah cepat Presiden Jokowi Dodo alias Jokowi dan Erick Thohir patut diapresiasi Karena membuat FIFA tidak memberikan sanksi kepada Indonesia Soap dari FIFA sudah jelas dan itu ditengarai ada pelanggaran Tapi langkah cepat Jokowi dan Erick tersebut membuat FIFA tidak memberikan sanksi kepada Indonesia Masalahnya karena sepak bola yang masih jadi primadona yang banyak orang bergantung dari keberadaan dari sepak bola Kata anbuta komisi ex-DPR Rizainuddin Maliki Sementara tragedi Heiso Stadium 1985 menewaskan 39 orang akibat runtuhnya tembok stadion FIFA jatuhkan sanksi larangan berkompetisi di Eropa selama 5 tahun bagi klub-klub Inggris Zainuddin menilai, pilihan Jokowi memutus Erick Thohir bertemu Presiden FIFA sangat tepat Mantan bos Inter Milan itu banyak dikenal oleh petinggi-petinggi FIFA Apalagi Presiden FIFA sekarang berasal dari Italia Terima kasih telah menonton!